Halo guys, balik lagi di ulasan ID Jadi di video kali ini, gue mau review salah satu produk dari Adata Yaitu Adata Legend 710 Dan ini ulasannya Jadi kenapa gue memilih SSD dari si Adata Legend 710 ini? Yang pertama, karena harganya itu murah banget guys Ini tuh kepala murah Kenapa? Untuk yang versi 1TB aja itu harganya 600 ribuan doang Bayangin lah, gila 600 ribuan Gue itu inget banget tuh, dulu jaman gue baru beli SSD itu 512GB dari Adata juga Itu SX8200 Pro Itu di harga 1,2 jutaan guys Dan itu tuh, untuk ukuran SSD pada jaman itu ya Itu tuh udah gede banget gitu Dan juga gue kemarin mungkin 1 tahun atau 2 tahun lalu Mungkin 1 tahun setengah ya Itu gue sempat beli SSD dari Tim Itu yang malah, SSD nya malah SSD NVMe SATA Bukan NVMe, bukan M.2 NVMe sorry Bukan M.2 NVMe tapi M.2 SATA ya Itu harganya 800 ribuan di size 500GB Gila, gue agak nyesel sih mungkin Tapi ya pada saat itu memang yang paling murah itu ya memang 2 SSD itu gitu loh Sementara sekarang kita bisa dapetin SSD dengan kecepatan yang lumayan cepet ini nanti akan gue bacain speknya Ya memang gak secepet SSD lain cuman ini tuh murah banget sumpah Memang ada yang lebih murah nih, ada yang lebih murah kayak Cube Gaming itu lebih murah juga Terus ada merek lain lah gitu ya, yang di pasaran Cuman ini merek emang udah berkecimpur lama gitu kan di dunia memori gitu Jadi gue lebih tertarik buat ngebahas ini untuk value to money nya kayak gimana Performance to money atau performance to value nya kayak gimana Nah, aduh Gimana ya gue jadi pengen beli gitu loh Gara-gara ini ukuran yang 1TB nya itu cuman 600 ribuan guys Nah ini gue ada yang pegang 2TB nya juga Ini tuh sekitar 1,2 jutaan juga Jadi Kenapa gue nge-review SSD ini padahal dia sebenernya udah lumayan lama dirilisnya Karena dia harganya murah banget guys Oke, jadi sebelum gue tes SSD ini gue akan kasih lihat juga Apa aja sih yang ada di dalam si packagingnya si SSD Adata 710 Legend ini Jadi untuk bagian luarnya aja ya, bagian box luarnya aja itu dia udah keren banget kayak SSD yang premium Dan juga dia apa kayak siluet-siluet kayak pelangi gitu sih Jadi kayak keliatan kalau si SSD ini aja di bagian packagingnya itu udah bagus banget gitu Udah kayak niat banget gitu ya untuk Sebenernya kalau untuk packaging lebih oke Samsung lah ya guys ya Lebih oke Samsung Kenapa? Karena dia pakai busa guys Tapi memang Samsung tuh harganya mahal gitu loh Bentar, gue ambil cutter dulu Nah, jadi untuk packagingnya ini gue bilang sih ini keren banget kayak SSD yang premium yang high performance Tapi padahal dia performance-nya bisa dibilang ya masih kayak seri-seri bawah lah gitu kan Nah, untuk packagingnya ini disini kita akan mendapatkan sebuah kayak Mika pengaman gitu Dan kita akan mendapatkan satu buah SSD disini beserta dengan heatsinknya Nah, heatsinknya ini gue kurang tahu dia terbuatnya dari aluminium atau copper ya Tapi kayak harusnya sih ini terbuatnya dari aluminium ya karena harganya lebih murah Oke, jadi untuk isi paketannya ini simple banget ya Emang SSD-nya si Adata tuh dari dulu emang isi packagingnya itu kayak gini doang Nggak banyak macam-macamnya, bahkan nggak ada buku manual ya kayak Samsung Nggak ada apa namanya, nggak ada kayak busa pelindung ya Jadi cuma sesempil itu aja dan itu juga yang membuat kenapa harganya bisa menjadi lebih murah Oke, jadi disini gue mau bacain speknya aja Jadi untuk yang Adata Legend 710 ini dia itu punya 4 kapasitas guys Jadi dia punya yang kapasitas 256GB, 512GB, 1TB dan juga 2TB Untuk form factor-nya itu dia M.2 NVMe 2280 2280 ini adalah kayak semacam size dari si NVMe ini tuh ya 2280 ini adalah untuk lebarnya itu dia 22mm dengan panjang 80mm ya guys Nah, untuk NAND flashnya itu dia udah pake 3D NAND dengan controller RTS 5766DL Untuk beratnya itu dia sekitar 6,2 gram aja Tapi kalau misalnya dia pake heatsink katanya sih 9 gram Untuk interface-nya dia masih pake PCIe Gen 3x4 ya Yang sebenernya kalau kita tau nih, kalau sekarang itu udah masuk yang dimana era PCIe Gen 5 gitu Cuman memang harganya masih mahal banget Itu juga yang menjadi alasan kenapa SSD Gen 3 ini murah banget Karena ya yang Gen 5 itu udah mau keluar gitu loh guys Nah, untuk sequential ripnya itu dia ada di angka 2400MB Untuk write-nya itu ada di angka 1800MB per second Untuk TBW-nya itu TBW-nya penting banget ya guys Itu yang menjadi patokan kita seberapa lama umur dari si SSD ini Untuk TBW-nya sendiri si SSD Data Legend 710 ini ada di angka 520TB Nah, untuk si garansinya itu dia garansinya ada di angka 3 tahun Garansi full replacement ya udah pasti ya Tapi ini pasti diingat ya Untuk storage itu setau gue gak pernah ada yang namanya garansi data juga kali gitu ya Jadi kalau bisa kalian punya backup-an juga gitu Karena kalau misalnya SSD kalian rusak ya datanya gak akan bisa kalian garansiin Atau kalian duitin gitu ke si penyedia memori itu gitu Oke guys, jadi tadi itu adalah alasan kenapa gue memilih SSD ini Dan juga gue tadi menjelaskan sedikit tentang spek dari si SSD Data Legend 710 ini Memang speed-nya itu gak terlalu tinggi lah ya Cuman itu masih oke lah Karena kita ini kan lagi Gue ya khususnya ya Lagi memberikan SSD budget yang terbaik gitu Yang berkualitas Berkualitas lah gitu Nah, untuk pengujiannya kali ini gue akan menggunakan 3 software Itu yang pertama adalah Ato Yang kedua AS SSD Band Smart Terus habis itu gue pakai Crystal 3D Crystal Disk Mark Nah, itu nanti gue akan sambil cek juga sukunya pakai SSD toolbox itu dari adatanya langsung Jadi bisa gue cek secara berkala temperatur dari si SSD ini Apakah terlalu panas atau andem ayam atau ya standar aja lah gitu Nah, jadi untuk melakukan pengujian ini Ini gue menggunakan testband gue yang udah ada itu disitu gue pakai processor Ryzen 7 5700X Untuk mobonya gue pakai B550i Pro AX dari Gigabyte Itu gue RAM-nya pakai dari adatanya juga Ini banyak banget adatanya memang adatanya itu wajet banget gitu ya Jadi gue banyak banget pakai memori dari adatanya gitu Jadi RAM-nya gue pakai adatanya juga itu adatanya D60 atau D50 Gue lupa itu yang RGB itu saiznya 16GB Terus gue pakai SSD dari adatanya tentunya ya Terus habis itu gue pakai VGA dari RTX 2080 dari Galaxy yang White Edition Untuk power supply-nya gue pakai SFX XTR 750W Gold Nah, untuk pengujiannya ini dia hasil Oke guys, dari hasil pengujian yang udah gue lakuin tadi Kalau misalnya kita lihat itu mungkin ada sedikit perbedaan speed yang dijelaskan Atau yang diberikan sama si adatanya dengan yang udah kita tes ya Tapi itu masih masuk ke batas toleransi gue Karena memang itu bedanya tipis banget dan juga Kadang ada beberapa yang melebihi malah melebihi dari spek yang dijelaskan sama si adatanya ini gitu Jadi memang ini SSD konsisten banget untuk speed write dan readnya Jadi udah oke banget sih kalau misalnya kita mau pakai buat harian atau mau buat game Atau bahkan kita buat kerja gitu Oke guys, jadi tadi gue juga udah sempat jelasin ya Atau sempat gue kasih tau kalau gue akan menghitung juga Gimana price to value-nya si Adata Legend 710 ini Untuk yang 1TB itu tadi gue udah hitung itu harganya kan sekitar 638 ribuan Waktu video ini gue buat Dan gue bagi size-nya dia nih 1TB yaitu 1000GB ya Dan untuk per gigabyte-nya ini kita cuma membayar 638 perak Perak guys, 600 Gak sampai 1000 kita bayar buat 1GB-nya dari si Adata Legend 710 ini Jadi menurut gue ini udah murah parah Terus juga dia udah punya spek yang oke untuk storage kita ngisi game Atau misalnya isi file folder untuk kerjaan yang Aduh HDD udah gak jaman lah coy gitu kan Masih ada, kalau masih ada yang pakai HDD sih kayaknya Harganya sama gitu loh maksudnya Yang HDD 1TB dan juga SSD NVMe 1TB ini gitu loh Jadi buat kalian yang masih pakai HDD buat sistem operasi dan lain-lainnya Agak sayang waktu kalian habis di loading screen doang Jadi pakailah SSD gitu loh Memang ini SSD itu udah disuruh dari dulu banget gitu kan Semua PC gaming tuh udah harus pakai yang namanya SSD gitu Bukan PC gaming namanya kalau bukan pakai SSD Oke guys, jadi itu aja ulasan gue kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari ulasan ID Gue Ricky, pamit menunggu diri Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax